Halo semua, balik lagi dengan saya di AP Gaming Dan di video kali ini saya akan membuat video tutorial Bagaimana caranya memasang mod grafik yang saya gunakan ya teman-teman Dan menurut saya mod grafik ini cukup berat Dan kalian bisa gunakan mod grafik ini di GTA versi apapun Dari Epic Games, Steam dan lain-lainnya ya Dan tentunya kalian bermain di story mode ya atau mode offline Oke tanpa basa-basi langsung saja kita putar intronya Oke teman-teman, hal yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu download dulu bahannya ya Link akan saya sertakan di deskripsi dan kalian tinggal klik aja ya Oke yang kedua cara penginstalannya Kita masuk ke file explorer Di sini kita pilih download Lalu compressor Di sini kita install dulu script bookv-nya Kita klik dua aja Lalu yang di file explorer Kita cari directory GTA 5 kita ya Nah, directory GTA 5 saya ada di sini ya LocalDisk, Game dan GTA V ya Dan kalian bisa cari sendiri Lokasi GTA 5 kalian berada Lalu di sini kita pilih bin Lalu di input 8 Kita pilih Tahan CTRL dan script bookv.dll Kita tarik Lepaskan ke directory GTA 5 Oke jika sudah Kita masuk ke download lagi Lalu compressor Di sini kita install script bookv.net Kita klik dua kali Dan di file explorer Kita balik lagi ke folder GTA 5 ya Lalu di sini kita block aja Semua file ini Kecuali Redmi dan license ya Kita tarik Lepaskan ke directory GTA 5 Jika muncul disuruh replace Kalian tinggal replace aja Atau jika kalian sudah Menginstal script bookv dan Script bookv.net Tidak perlu lakukan lagi ya Dan berikutnya Kita install openiv Atau Ovi setup ya Kita klik dua kali Lalu muncul seperti ini Kita pilih inggris Lalu continue Kita tunggu sebentar Disini kita centangi aja Pada kotak kecil ini Lalu continue lagi Disini kita continue lagi ya Lalu yes Oke Dan jika sudah Menginstal ini Kalian bisa no ya Atau kalian tidak perlu Menginstal openiv lagi ya Dan jika sudah kita Masuk ke openiv ya Dan untuk kalian yang pertama Kali menginstal openiv Kalian nanti pasti disuruh Untuk memberi tahu Dimana letak GTA kalian berada ya Sesudah klik windows ini ya Windows pada gta.v Oke disini kita tunggu dulu Sambil menunggu openiv muncul Kita ekstrak dulu Mode grafik yang ini ya AP gaming yang sudah saya unduh ya Linknya ada di deskripsi ya Oke sebelum Itu kita ekstrak dulu Mode grafik AP gaming Yang link di deskripsi ya Lalu klik kanan Ekstrak file Tinggal ok aja ya Pilih ok Disini kita minimize aja Oh jika sudah Kita minimize aja File explore Dan disini kita klik tools Asi manager Nah kita install 3 ini ya Caranya gampang banget Kalian tinggal Klik install Install dan install Hingga berwarna hijau Seperti biasa Dan jika sudah kita Buat folder mods ya Jika sudah ada folder mods Kalian tidak perlu buat Kalian tidak perlu buat Dan untuk kalian yang Tidak ada folder mods Kalian bisa buat secara manual Tinggal kalian buka ke file explore Lalu masuk ke directory GTA 5 Lalu klik kanan New folder Disini kita tinggal klik mods Seperti ini ya Oke jika sudah Kita masuk ke folder mods Yang harus kalian butuhkan itu update dan X64 Karena ini penting Untuk menduplikat Untuk menduplikat Folder aslinya ya Jadinya yang ini fungsinya untuk Yang akan kita ubah ya Disini untuk mendapatkan file explore dan update Kalian tinggal pilih Di luar Di folder GTA V Kalian pilih update dan X64 Klik kanan Copy Lalu kalian masuk ke folder mods Klik kanan dan paste ya Dan jika sudah Kita kembali ke hasil downloadan ya Disini kita tinggal masuk ke folder Mod graphic ya Oke kita klik aja Dan disini kita block aja semuanya Kecuali automatic installation ya Kita buat 2 kali file explore Ya seperti ini ya Ada 2 file explore nya Dan disini yang sebelah kiri Kita masuk ke folder GTA V Kita block aja ini Kita tarik Lepaskan ke sini Ke directory GTA V Jika muncul replace Kita tinggal replace aja Oke dan berikutnya Kita install automatic installation ya Kita tinggal Klik edit mode dulu pada Open IV Klik yes Lalu kita tinggal tarik Lepaskan ke Open IV ya Seperti ini Nanti muncul seperti ini Kalian tinggal install Disini kita pilih Folder mod ya Folder mod Atau mod folder ini Lalu install Lalu kita close aja Dan selesai ya teman-teman Kalian bisa langsung mainkan game nya ya Dan ini akan saya praktekan Di GTA V nya ya Oke disini kita sudah masuk di game nya ya teman-teman Dan jika sudah masuk di game nya Kita setting dulu Di settingan GTA V nya ya Kita masuk menu ke GTA V Lalu kita pilih setting Disini kita pilih graphic Lalu kita setting Graphic nya seperti ini ya teman-teman Full resolution ter Mentok kanan FXAA di on kan MSA di mentok kanan Mentok kanan ya Lalu V-Synic Terserah kalian Mau di off atau on Ini di very high Ultra X Kali 8 ya Very high Ultra X16 Oke seperti itu ya teman-teman Jika ada sedikit lag Kalian bisa kurangi Atau bisa turunkan Settingan grafiknya ya Lalu di display Kita atur brightness ya teman-teman Kita atur sesuai selera kalian ya Sesuai selera kalian Dan disini Selera saya seperti ini ya Lalu jika sudah kalian bisa nikmati grafiknya ya Dan disini akan saya ubah cuacanya dulu Biar lebih enak Nah seperti ini ya Ini lebih bagus ya teman-teman Nah seperti ini Lalu saya akan jalan-jalan sebentar Oke seperti ini ya Grafiknya ya teman-teman Lebih smooth Lebih enak dipandang ya Lebih real pokoknya Dan mobilnya seperti ini ya teman-teman Lebih bagus ya teman-teman Oke Kita tinggal jalan-jalan sebentar Seperti inilah grafik dari Mod yang saya gunakan teman-teman Oke teman-teman cukup sampai sini saja video kali ini Jangan lupa like, share dan bagi kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya ya Oke saya AP Gaming pamit undur diri See you next time Dan bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton